Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing Untuk tanggal 1 September 2021 di hari Selasa Oke, spesial morning briefing hari ini dan sesuai janji saya kemarin Today, kita akan lebih spesifik bahas terkait outlook market kita selama sebulan ke depan Kemarin di request-an banyak yang nanya juga Om, ini katanya bulan September merah terus ya Nanti kita coba sama-sama cek based on data historis dari IHSG Nah, dan juga spesial janji dari saya, saya akan coba share emiten atau saham gitu Atau perusahaan yang lagi IPO yang menarik untuk kita coba Jadi lewat IPO, kita akan, saya akan coba kasih mungkin 1 aja ya, 1 Sebenarnya menarik menurut saya cukup banyak di luar 1 Tapi ada 1 saham yang menurut saya cukup tertantang untuk, pokoknya wajib beli deh IPO ini Ya, nanti ada alasannya di belakang, teman-teman bisa cross-check Oke, dan mohon maaf mungkin request-an kita taruh di paling belakangnya nanti Kalau waktunya cukup, kita baru bahas request-an Ya, kalau tidak mohon maaf mungkin saya sebagai gantinya saya akan kasih watchlist untuk besok Gitu, karena ada beberapa watchlist yang menurut saya cukup menarik Kayak kemarin kebehit jalan Ya, ada beberapa yang sudah kita bahas kan juga jalan Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu terkait rekom kita seperti biasa Jadi, untuk hari ini kita ada 3 TP dan 2 cut loss Yang cut lossnya ada BBKP swing kita, cut loss sekitar 7% kena batas Lalu yang kedua itu ada BBYB kita copet dan kena batas 2%-3% Ya, lalu yang tiga, ini ada menu suara kita MLPL Ya, kita beli di sekitar 500-505, TP 515-540, 520 Lalu yang kedua ada INDX, gitu ya, ini tanggal 31 Agustus Di jam 10.37, Anda lihat chart-nya masih belum naik Dan Anda cek lah, INDX itu tadi sempat highest-nya di berapa nih? 1.28 Ya, saya pribadi profit sekitar, saya bersama member profit sekitar 8-12% Ya, ini untuk INDX Nah, lucunya INDX, ini saya sekaligus kasih clue ya Ini rapi banget Oke Naik Merah naik Merah naik Merah naik Ini ya, nggak naik gitu ya, tapi harusnya merah dia naik Nah, berarti besok harusnya dia merah dulu nih Entah merah, entah dia Apa ya, naiknya nggak banyak Doji dan sebagainya baru nanti besoknya naik lagi Volume-nya pun juga sama Nah, ini seperti yang saya bilang Emiten-emiten seperti ini Yang memang bener-bener dijadikan ya buat untuk ini Apa namanya Untuk Kompetisi Mira yang sedang berlangsung saat ini Ya, saya pribadi akun lomba pun copet ini Ya, langsung jebret all-in 12% aja Ya, lumayan banget gitu kan Karena saya tadi yakin banget dan saya all-in tuh Saya share di VVIP Oke, itu untuk e-index Ini bisa juga sih jadi pantauan Sebenarnya Ya Lalu ikan Ini menu kita tadi sesi 2 jam 2 Tadi saya cek tracknya naik Saya kelewatan ya Saya ikannya Ya, di jam 14.00 Ikan tadi crossing-nya balik lagi ya Kayaknya ya Itu dan 14.00 tepat di sini Jadi saya rekam di sini Dia baru gerak itu Start dari sini 14.27 Jadi hampir sekitar ya 20 menitan lah ya 20-30 menit dia baru hit TP Nah, ini masih bisa dipantau nih Jadi track itu Bandaranya polanya mirip sama ikan menurut saya Ya, jadi ketika tracknya masih kuat Gitu kan Menurut saya ikan masih boleh dilirik Nah, tapi tetap hati-hati ya Jebol 100 ya out Ini plan-nya di save aja nih Nah, anda boleh lah Gratis buat anda Jadi total kita ada 3 Hit dan 2 kena batas Nah, lalu buat teman-teman yang mau Download kita punya mobile apps Boleh ya Get it on Google Play Store Gitu Anak ketik Salon Trader Academy Nah, lalu untuk yang mau join VVIP Silahkan Bulan September IPO banyak Ya Saya kebetulan akan kasih beberapa bocoran IPO Jadi buat teman-teman yang mau Jadi buat teman-teman yang mau join untuk manfaatin kita punya program IPO silahkan Ya, kita kawal barang-barang, kita beli barang-barang, dirifan barang-barang uang IPO-nya dan profit barang-barang bersama Oke Jadi yang mau silahkan Satu minggu boleh Satu bulan boleh Ya, nanti kalau nggak cocok ya Nggak usah pertanyaan Nggak apa Oke Ini untuk Kita punya Pricelist Nah, nanti win rate bulan Agustus Sekarang sudah berlangsung akan saya share transparansinya Kalau Bulan kemarin masih 91% Ya, tapi bulan ini Saya yakin mungkin 80% ke bawah palingnya Karena kita cukup banyak yang kena batas Oke Lalu kita akan sedikit bahas market Market Masih coba komitmen Ini hal yang cukup baik Gitu ya Menurut saya didukung juga tadi Kalau nggak salah saya cek Ini asingnya cukup oke ya BCA, Telkom, BRMI BMRI buka Tebik Antam BBYB Dan sebagainya BRI pun masih masuk Jadi inflownya kencang Ini mendukung ya Sinyal penguatan market Jadi seperti yang saya bilang Market kalau didukung foreign flow Ini akan cukup sustain harusnya Dan balik lagi Market bener-bener nggak mau Kena MA200 Jadi ini sakral memang ya MA200 ini sakral Tapi kalau sekali jebol Wah ini akan sangat bahaya sekali Kayak gitu Dan Alhamdulillah sih ya Semoga bisa kuat Di atas 6.100 Minimal Atau di sekitar 6.130 Kalau candle-nya seperti ini Mungkin Kalau Regional mendukung Bisa hijau Besok market kita Di hari Rabu Ya tapi tetap hati-hati Tetap disiplin Ya karena kita nggak tahu Berita sedikit Setir aja Ya kita ada berita negatif Sedikit aja Market kita bisa Fluktuatif banget Kayak gitu Oke ini untuk market ya Singkatnya Nah kita bahas outlooknya Nah kita akan bahas outlook market Jadi kalau dibilang September Biasanya jelek Balik lagi ya Kalau kita ngomong dari sisi fundamental Kita harus cek makro ekonominya Ya Dari luar sana Apa yang bisa nge-trigger Ya bursa-bursa negara berkembang Ini akan terkoreksi Lalu dari mikronya Nah dari dalam negeri kita Sentimen apa sih Entah itu dari Apa namanya Faktor politik Ya jadi kalau dalam analisa fundamental Politik itu juga ada Salah satu indikator Ya kebijakan politik itu Jadi indikator Gitu Contoh kebijakan politik ini Akan menguntukkan sektor ini Nah itu ada tuh ilmunya Dan Apa namanya Kita harus cek dalam negeri Dan luar negeri Jadi Kalau dilihat dari kacamata fundamental Si Sebenarnya netral ya Nggak bisa dibilang Setiap September drop Tapi kalau kita ngomong Based on technical Data historisnya memang Kurang baik Nah kita coba track dari Tiga tahun ke belakang ya Oke September itu bulan sembilan Dari dua ribu berapa nih Tujuh belas Oh sorry Tiga tahun berarti delapan belas Nah Ini pertama Ya Sempat Naik 0,14% Turun Sehingga tujuh persen Tapi Sebagai catatan 2018 Itu perang dagang baru mulai Jadi start dari bulan Maret Perang dagang Ya masih kena imbas tuh Ya jadi Ada faktor juga Yang mendukung Nah makro ekonominya tadi 2019 Masih efek perang dagang Ini masih balas-balasan tarif Dan sebagainya Dan bulan September Market Turun cukup dalam Sempat naik 1,35% Low-nya itu 3,38% Jadi total Kalau kita turunin Dari high ke low Itu sekitar 5% Wow market Turun 5% Itu menurut saya Cukup Cukup dalam ya Seperti bulan Agustus Seperti ini Dinaikin Dibanting 5% Oke Lalu berikutnya Ini pandemik Dan Pas cuman di 1 Bulan September Ini Anjlok Nah Anjloknya kenapa Anjloknya disini Kalau teman-teman Mau tau Ini karena PPKM Di Jakarta Oh sorry Dulu namanya PSBB Waktu itu Saya ingat banget Itu malam-malam Jakarta Akan PSBB Total Ya Waktu itu Di bursa luar pun Juga crash Sam-sam teknologi Di Nasdaq Jadi Makro luarnya Mempengaruhi Mikronya Waktu itu PSBB total Wah orang kan dulu Dengar kata lockdown Takut ya Kalau sekarang mungkin Udah kebel Ya PPKM lagi PPKM lagi Tapi kalau dulu Dengar kata PSBB Total Nah total ini kan Buat panik Dan dulu kita Di VVIP pun juga Jebret 2 hari 3 hari itu dibanting Ya Jadi secara historis Menurut saya Probability September Koreksi itu tinggi Dengan catatan Didukung oleh Faktor makro Dan mikronya Jadi clear ya Kalau kita ngomong ini Tidak pasti Tapi probability Terjadinya cukup tinggi Bisa di awal bulan Bisa di pertengahan Bisa di akhir Tapi yang saya perhatikan Market dari kemarin Itu biasanya Cenderung menguat Di awal bulan Mulai pertengahan Sampai akhir Itu kempes Nah balik lagi kan Seperti yang saya bilang Yang bulan lalu Agustus awal oke nih Tapi pertengahan Hati-hati Bener aja dibanting Jadi mungkin Kalau kita ngomong Money management Oke awal bulan Mungkin teman-teman Porsinya mau gede Boleh Tapi tetap terukur Nanti menjelang pertengahan Ya trading Trading Tapi modalnya Jangan jebret-jebret All in Margin dan sebagainya Kurangin Trading boleh Tapi kurangin Modalnya Yang tadinya beli 10 juta Jadi misalnya 4 juta Itu untuk Mengurangi Resiko yang tadinya Udah profit 100 juta Jadi tinggal 20 juta Oke Seperti itu Ya ini Apa namanya Ini untuk Terkait Teknikalnya Nah lalu Prediksi di bulan September gimana Kalau menurut saya Probability untuk Turun cukup tinggi Kenapa Jadi gini September itu kan After September Oktober Ya after Oktober Itu November Dimana Oktober Ke November Itu biasanya Market udah mulai Masuk musim Yang namanya Musim Window Dressing Atau istilahnya Siklus dari Window Dressing Disingkat Windrace WD Dan sebagainya Nah Koreksi yang terjadi Di bulan September Itu sebenarnya Kayak pijakan Jadi kalau kita Ngomong saham Dia Koreksi dulu Dia retest dulu Dia pullback dulu Nanti mulai Oktober Atau Oktober Pertengahan Menjelang akhir Ditarik November Di Rally Sampai Misalnya November December Januari Dan seterusnya Jadi sebenarnya Bulan September Logik untuk Koreksi Karena memang Ya mungkin Kalau dengan catatan Gak ada stimulus ya Koreksi Tapi justru Menurut saya Kesempatan Kita udah Tahu Beberapa bulan lagi Window Dressing Kita bisa cari Kita bisa cicil Emiten Window Dressing Yang biasanya Nahik Cicil dari sekarang Nah pas Nanti Amit-amit September Jeblok Jeblok Nah itu Anda cicil Nanti Oktober Mulai sedikit Recovery November Rebound Tinggi Desember Meledak Itu siklus Dan memang Siklus itu Biasanya repeat Cuman yang Gak pasti di November Bangkit Bisa saja Oktobernya Duluan naik November Koreksi Desember Naik lagi Cuman intinya September memang Jadi batu Pijakan Nah lalu Kalau saya lihat Outlook Dari Manly Sebenarnya Masih ada Change market Kita untuk Koreksi Jadi kalau kita Lihat kan Teknikal oke Dia masih Sideways Market kita Selama beberapa Bulan Nah Kalau kayak gini Kan ini udah Rounding Ini kalau ada Chart begini Kita udah beli Pasti Rapi banget Ini tinggal Tunggu breakout Istilahnya Dan Kalau saya lihat Justru Kalau stimulus Kuat Bisa saja Marketnya Breakout Bukan breakdown Tapi balik lagi Stimulusnya Nanti kita harus Cek Seperti itu Jadi menurut saya Kita harus Flexible Dengan kondisi Nanti Marketnya itu Seperti apa Jadi bisa saja Dia akan Correction dulu Oktober Mulai jalan Baru nanti November Dikas Itu sedikit Outlook Kesimpulan Dari saya Lalu Kalau kita cek Secara Weeklynya Juga menurut saya Teknikalnya Oke Bahkan Kalau kita lihat September pun Juga oke Teknikalnya Tapi kenapa Tiba-tiba Dibanting Faktor tadi PSBB total Dan dari Crash Dari Waktu itu Saham teknologi Di Nasdaq Nasdaq kan Indeks sahamnya Teknologi Teknologi di US Dari yang teknikal Bagus juga Ambles Jadi makanya Hati-hati Faktor fundamental Mikro makro ekonomi Ini akan mempengaruhi Faktor dari luar Dari dalam Ini akan mempengaruhi Pergerakan market Jadi kita harus Sering-sering update Tonton-tonton disini aja Nanti kan saya update Oke Itu terkait Dengan Outlook market Lalu saya langsung To the point aja Saya akan coba Bahas untuk IPO Jadi IPO-nya ini banyak Besok sudah listing Satu itu Highest Ya jujur Saya cerita Saya dapet Saya input sekitar 1,2M Saya dapet Sekitar 300 Ya saya dapet Sekitar Sorry Saya dapet sekitar 1,313 Oke sorry Tadi ada gangguan lah Dapet sekitar 1,313 Ya 40 juta lah Dapet Nah Kita sama-sama tuh Di Viva IP beli Ya karena Highest ini memang Alurnya pertama Jadi Tricky-nya Ini kan banyak Teman-teman harus bisa tahu Alurnya ini Ini bisa Teman-teman bisa sekali Top up Sekali injek dana Itu bisa beli 3 2-3 IPO sekaligus Ya mungkin Tonton awalnya Mikir Aduh Apa namanya Gue Cuman bisa Kebeli satu Ya Kayaknya dana gue Cuman mepet Cuman bisa Kebeli satu Oh enggak Jadi ada Tricky-nya Ada alurnya Contoh Uang dari HIC Bisa alokasikan Ke Contoh Oils Atau GPSO Atau MCOL Atau Misalnya CMNT Dan sebagainya Nanti uang dari GPSO Refundnya Itu balik lagi Bisa ke SBMA RSGK RANS GTSI SBMA Idea Dan sebagainya Oke Nah jadi ada Alur sebenarnya Yang bisa kita pilih Ya Nah itu Tricky jelasnya ya Di morning briefing VVIP ya Di member VVIP Nah lalu dari sekian Banyak Sebenarnya Menarik semua Yang namanya IPO Ya spekulasi Ya tetap Judul atas Spekulasi Tapi Ada beberapa Hal yang sebenarnya Bisa kita analisa Yang bisa kita Jadikan patokan Worth it Enggak sih Ya Untung Enggak sih Kalau kita ikut IPO ini Untung Sih pasti Cuman Apakah untungnya Berlebih Karena kan dana kita Ketahan Ya kita Dana kita ketahan Satu sampai Empat hari Ya mungkin Sebagian orang Pikir sayang dong Ya Tiga sampai Empat hari Kalau market Lagi bagus Bisa profit Lebih besar Ya Tapi kalau Untuk nyantai Aman Gak pusing Gak deg-degan Dengan market Lagi gak jelas IPO solusi Menurut saya Contoh Anda lagi banyak Cut loss nih Psikologis lagi Aduh Gue kayaknya Kalau liat saham Psikologis masih Belum stabil Emosi gue Belum stabil Udah ikut IPO Ya 95% Pasti ijo Hari pertama Entah itu Lock ara Gitu ya Langsung ara Mayoritasnya 90% lebih Lock ara Tapi ada juga Yang gak ara Tapi gak ara pun Opening naik Nah itu kan jadi Memperbaiki Kita punya psikologis Jadi ada manfaat Nah dari sekian banyak Saya mungkin Rekomendasikan Itu GPSO Saya Saya kasih Tricky-trickinya ya Why gitu Si GPSO Cukup menarik Pertama Ya Pertama Iyalah Dari Partisipan Admin Dan penjamin Emisi Atau biasa kita kenal Underwriternya Nah kalau kita cek Underwriternya Ini si SF Dan XA Siapa sih Mereka Nah kalau saya bisa bilang Data historis Yang terdekat Ini merupakan Underwriter Terdiri si UVCR SF XA Ada YP ya Satu Tapi SF XA Oke Nah jadi disini pun Kita sudah lihat Bahwa Ada Underwriternya Penjamin Dan Partisipan Partisipan Adminnya Itu sama Oke itu pertama Jadi Kalau kita lihat IPO nya UVCR Wow Dasyat Naiknya Bahkan sampai sekarang Masih kuat Sektornya Teknologi Walaupun Saya akui Kalau kita bicara Secara prospek Menurut saya Mungkin UVCR Lebih prospek Daripada Si GPSO Walaupun Sama-sama Teknologi Tapi kan Dengan label Teknologi Ini bisa Dimanfaatkan Untuk Ngegoreng Overhype Masih melihat Apapun teknologi Bagus Meskipun Gak semua Tapi dengan Ada label Teknologi Kayak dulu Bang Mini Apapun Bang Mini Wah bagus nih Padahal belum tentu Jadi Momentum teknologi Meskipun sekarang Mulai agak redup Banyak yang Correction Dan Sideways Tapi label Teknologi ini Masih premium Nah itu Alasan Kedua Tadi yang pertama Dari underwriter Sama Nah lalu Kalau kita coba Beda Ini ada hal Menarik lagi Saya gak bahas Prospek Apakah Dananya Untuk bayar Hutang Apakah Uangnya Untuk Bayar Gaji Karyawan Ada itu Satu IPO Untuk Beli Ruko Ya Ada yang juga Yang IPO Buat bayar Utang Dan sebagainya Saya gak ngecek Karena bagi saya IPO Karena saya gak invest Ngapain saya pusing Mikir outlooknya Mikir valuasinya Gak usah Dia arah 3 hari Saya lepas Udah Beres Nah untuk GPSO Tadi udah Saya cek Beberapa Lalu hal yang menariknya Iyalah Warannya Ya Apa sih Om maksudnya Waran Jadi gini Mana ya Ini dari sini Kalimatnya Dari paragraf kedua Kita start Dari kalimat Yang ke Berapa nih Ketiga mungkin Setiap pemegang Satu saham baru Perseroan berhak Memperoleh Satu waran Seri satu Ya Maksudnya waran satu Ini waran seri satu Dimana Setiap waran seri satu Berhak Memberikan hak Kepada pemegangnya Untuk Membeli Satu saham baru Perseroan yang Dikeluarkan dalam Porta Epo Waran seri Satu yang Diterbitkan Mempunyai jangka Waktu pelasaran Satu tahun Nah sebenernya Kuncinya disini aja nih Jadi Kalau contoh Kayak kemarin Hai Saya dapet Itu 1.313 Lot Maka Saya juga Dapet 1.313 Waran Gratis Cuma-cuma Nah Waran itu Biasanya Hari pertama Naik di range 50 sampai 100 Bisa lebih Bisa kurang Contoh 50 Ya saya dapet Sekitar 1.300 Contoh ya Oke Anda ada Naik ke 50 deh Maka saya dapet profit gratis Cuma-cuma 6.5 juta Nggak ngapa-ngapain Itu warannya doang Belum Kalau kita hitung Induknya Kayak UVCR Naik Naik-naik Ya minimal 3 kali Atau 2 kali Cukup Ya ini Poin ketiga Yang menurut saya Paling penting Yang menarik Jadi Ya Induknya Cuma arah Sekalipun Warannya udah Kasih kita Gratis Cuma-cuma Nah ini Ya menurut saya Kenapa Untuk Apa namanya Untuk GPSO menarik Karena kalau UVCR Kemarin 2 banding 1 Ya Sedangkan Si Siapa namanya Si GPSO Itu warnanya 1 banding 1 Jadi anda dapet 10.000 lot Induk 10.000 lot Waran Dapet 100 lot Induk 100 lot Waran Dan gratis Cuma-cuma Itu poin ketiga Lalu poin keempatnya Harga induknya Itu dibawah 180 Sorry Dibawah 200 Artinya apa Artinya Arah Searah hari pertama Itu masih 35% Dulu Peraturannya Sebelum pandemik Itu kali 2 Ya Jadi dulu Itu lebih Lebih gila lagi Hari pertama Selalu kali 2 Dari fraksi awal Contoh Highest 25% Arah pertama 50% GPSO 35% Arah hari pertama Dulu Itu 70% Semua IPO Yang fraksi Di bawah 200 Nah karena GPSO Di bawah 200 Hari pertama Itu 35% Dua Besok Arah lagi 25% Total Udah 60% Lebih Tambah waran Tambah 60% Udah Cuan-nya kantong Nah jadi menurut saya Ini hal yang Saya gak bicara prospek Jadi kalau ada youtuber Luar yang bahas prospek Anda tonton saja Yang saya hanya bahas Dari sisi-sisi menarik Karena menurut saya gini IPO tetap spekulan Anda mau bahas bedah pun Contoh Banyak yang bilang Mukalapak bagus Atau dan sebagainya Buktinya gak kuat arah juga Tapi Emiten-emiten yang Mungkin gak jelas Itu bisa diarahin berkali-kali Jadi gak Gak melulu Emiten yang hype Emiten yang terkenal Emiten yang bagus Akan naik tinggi Gak juga Yang jelek-jelek Itu langsung turun Jadi IPO spekulan Cuman beberapa hal menarik Kayak tadi Arahnya pertama 35% Dapat waran gratis 1 banding 1 Masih ada label teknologi Dan underwriter Dan sebagainya Ya jadi menurut saya GPSO Menarik Periode penawarannya Masih tanggal 30-02 Ya Anda mau ikut silahkan Jadi gini Om-om pom-pom ya Oke Kalo IPO Itu gak ada untungnya buat saya Justru sebenernya saya gak mau share Biar retail gak terlalu banyak yang beli Saya bisa dapet porsi lebih besar Karena kalo KHI Saya cuma dapet 3,5% Dari total yang saya submit Ya cuman kenapa saya share ya Saya berbagi Oke Karena kan saya gak pegang barang Gimana saya mau pom-pom Gitu kecuali rekom lain Ya mungkin Anda fitnah saya pom-pom Masih masuk akal Tapi Kalo IPO Tidak ada pom-pom Saya cuman share yang menurut saya menarik Ya dan saya beli Gitu Saya di VVIP masih buka-buka datanya Saya gak tutup Saya beli 1M Saya info Saya dapet berapa lot Saya info Ini GPSO Cuman mungkin menurut saya GPSO Paling dapet gak banyak juga Ya 10% ngebawa paling Apalagi yang dana-dana besar Paling ya 5% Gitu kan 5% atau 6% Cuman ya sudah 5% 6% kan Maksud saya ya lumayan lah Gitu ya Daripada Daripada gak dapet sama sekali Itu kan menurut saya udah Udah lumayan banget Ya contoh saya input kan 1,2 Ya sekitar 60 ribu lot Misalnya 60 ribu lot Dapet 5% kan berarti total Sekitar 3 ribu lot Ya 3 ribu lot Ya 300 ribu Kalau dia naik ke 50 Itu 15 juta saya kantongin Ya lalu Misalnya dapet kan 5% kan berarti 60 juta ya 60 juta Dia naik 35% 81 juta Jadi 21 juta induk Tambah 15 juta waran Total cuan Sekitar 36 juta Udah Gak ngapain-ngapain Simple Cuman memang Cashnya ketahan aja 4x Gitu Jadi that's why menurut saya ini cukup menarik Oils juga menarik Dia warannya itu Kalau anda salah 1 banding 4 ya Nah 4 banding 1 Jadi anda dapet 1000 Induk Anda dapet 250 waran Cuman lebih kecil Persentasenya Tapi worth it kalau anda mau Coba Ya Yang waran-waran aja coba Oke Jadi itu terkait IPO Yang menurut saya Boleh banget di tes Tapi yang gak tau Yang bisa naik tinggi atau enggak Tapi warannya yang menurut saya Dapet cuan gratisnya disana Oke saya rasa cukup Thank you teman-teman semua Mohon maaf Kali ini kita gak bahas requestan Dan lebih bahas kepada Outlook Saya tutup Salon seri akarmi Bisalan Be patient Bicuan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax